PENJABAT BUPATI SUKAMARA RENDI LESMANA dan memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Penjabat Bupati Sukamara mengatakan tiga pendirian program studi di luar kampus utama atau PSDKU Politeknik Negeri Pontianak yang ada di Kabupaten Sukamara merupakan program salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh PEMKAP Sukamara yang memberikan dampak positif luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah. PEMKAP Sukamara yang dilaksanakan di PEMKAP Sukamara dan kita sangat berbahagia untuk angkatan kedua ini sehingga tiga orang tadi kita sudah memberikan tentunya pembekalan disampaikan juga termasuk dari Menteri Menteri Pendidikan untuk memberikan arahkan juga kemudian yang pilih dari Menteri Pendidikan kemudian juga 3-3 tahun dan tentunya harapan kita dengan anak-anak kita ini kita mempunyai kesempatan untuk melihat hal pendidikan terpokasi untuk mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk kuliah yang selama ini masih sebagai yang sudah kita berjalan kita berjalan pada Menteri Pendidikan kedua ini harapan kita tentu dengan komitmen dari daerah selama ini sudah berusaha untuk menggolkan keadaannya PEMKAP Sukamara ini dan kita semua yang tidak mempunyai kesempatan untuk kuliah dapat mengecapkan kemudian di tempat kita ini ia menambahkan jika sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama yang ada di Kabupaten Sukamara kehadiran PSDKU Polnep tidak hanya menjadi simbol kemajuan dalam sektor pendidikan tapi juga menjadi motor penggerak dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan kehadirannya menjadi tonggak penting dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten tersebut dari Kabupaten Sukamara Jepri tim SBTP mengabarkan